Musik Sukseskan Pekan Kebudayaan Aceh ke-7 Musik Pekan Kebudayaan Aceh ke-7 Revitalisasi budaya Aceh menuju peradaban yang islami Seiring modernisasi, keberadaan rumah tradisional semakin tergerus. Ya, rumah adat kini menjadi pemandangan langka. Namun, lain halnya jika Anda berkunjung ke Gampung Lubuk Sukun, Kecamatan Inginjaya, Kabupaten Aceh Besar. Kawasan yang berada di pedesaan ini terlihat kontras Dengan gegap gempita pembangunan yang telah banyak mengubah wajah Aceh. Musik Sama halnya dengan daerah Indonesia belahan lain, Rumah adat Aceh mengusung konsep rumah panggung, Lengkap dengan tanaman sebagai bagar hidup. Serta tentu saja, kearifan lokal yang melekat di dalamnya. Rumah panggung bermateria kayu di sini telah melewati lintas generasi. Keberadaannya pun lestari hingga kini. Nah, jadi yang dibuat ini, ahlinya dari PD, kata Mama. Duk dari PD. Dua orang, dia tidak pulang-pulang di sini kerjanya. Ini ukiran ini umumnya kalau kita lihat dari ukiran dari tukang, dari PD. Karena yang banyak rumah-rumah Aceh ini kan di PD. Makanya uduhnya dari PD. Tukangnya dari PD. Di PD banyak kan kita lihat kan banyak yang begini rumahnya. Nah, ukir-ukirannya. Makanya, dia kan ahli ukiran. Langsung, nah itu kreatifnya dari dia. Salah satunya adalah milik Daini, 56 tahun. Pria yang berprofesi sebagai guru ini terlihat leheh-leheh di bawah rumah panggung warisan kakeknya. Rumah tersebut berdiri sejak tahun 1938. Namun keadaannya terbilang masih terawat baik. Pemandangan serupa juga terlihat di rumah Cud Rahmi Stesia. Sebagai desa wisata, tempat kediamannya kerap kedatangan tamu. Baik untuk jamuan maupun untuk dijadikan homestay. Meskipun telah melewati lintas generasi, rumahnya terawat baik. Ini terlihat dari warna cat dan ukiran yang melekat pada dinding. Nah, kita nanti kan kita kasih ajukan, kasih perlihatkan menu kita. Mereka semuanya pengen coba gitu. Cuma kita kasih tahu kalau memangnya sudah ada kuah belangong, ini siriboh jangan gitu kan. Ada siriboh, sito om, mano asam suung, udang asam suung, nanti asam udu, ada kemamah, bunga peti, nanti sampai sayur petia gitu-gitu. Yang jaman-jaman gitu, itu kita keluarin gitu. Mereka kan nggak pernah makan. Orang bule itu dia tuh paling suka dia. Terong yang dicampur kacang panjang, pakai timun gitu. Itu mereka paling senang. Kometernya apa? Maksudnya makanannya itu enak gitu. Di lidah mereka tuh kok enak semua gitu. Lubuk sukun adalah simbol keindahan alami. Mulai dari alamnya yang mempesona. Dari Banda Aceh, Harimah Ardika, Serami On TV.